Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Naso'i Hun'ibad Karangan Imam Nawawi Al-Bantani Yang merupakan syarah dari kitab Munabihat Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 16 Pada makolah nomor 16 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menuliskan Wangan Abi Sulaiman Ad-Daranihi Annahu'ala filmunajati Ilahi la'in tolabtani bidambi La'aqlubanaka bi'afbik Wal'in tolabtani bibukhli La'aqlubanaka bisahkho'id Wal'in adkholtani an-nar La'akhbartu ahlanari bi'anni u'hibbuka Jadi disini ada seorang ulama Namanya Sulaiman Ad-Darani Ketika beliau menajat salah satu yang beliau Ucapkan yaitu Ilahi la'in tolabtani bidambi la'aqlubanaka bi'afbik Tuhanku jika engkau menuntutku atas dosa-dosaku Maka aku akan menuntutmu atas ampunanmu Jadi sekarang itu sakit asiknya menajat kepada Allah SWT Sehingga beliau sampai mengatakan Seandainya engkau menuntut dosa-dosaku Maka aku akan menuntut ampunanmu Artinya kalau dosaku dibandingkan dengan ampunan Ampunanmu yaitu ampunan Allah Maka dosaku gak akan ada apa-apanya Wa'in tolabtani bidambi la'aqlubanaka bi'afbik Seandainya engkau menuntutku Karena kebahilanku Maka aku akan menuntutmu Maka aku akan menuntut kedermawananmu Artinya kebahilanku tidak akan ada artinya Jika dibandingkan dengan kedermawananmu Wa'in al-khal-tani an-naru'la akhbar tu ahlannari bi'ali huhibbuka Seandainya engkau memasukanku ke dalam neraka Maka aku akan mengatakan di dalam neraka Sesungguhnya aku adalah orang yang mencintaimu Dengan kata lain ujung-ujungnya Ini merupakan harapan kepada Allah SWT Agar dosanya diampuni Agar dia menjadi orang yang termawan Dan pada akhirnya terbebas dari abin neraka Amin Sekarang mari coba kita lihat Apa penjelasan Imam Nawawi Dalam kitab Nasuhi orang hebatnya Wal makolatu utai makolah ad-satisah Asyaratakang nomor 16 Hikuman Abi Suleman dan cerita kesaki Abi Suleman ad-garoni Abdurrahman bin Atiyah Degese Abdurrahman bin Atiyah Alhamdulillah Wa daroni utawi garoni ke karyatun desa min kurau Damsik Saking salah satu desa di kota Damsik Mata-mata syaratah komisang asrota wami atai ini Anakku yang setuhunnya Abu Suleman Iku kola dausak Abu Suleman bin Munajading Dan Munajading Makhlai ssatani ku ssya Allah ta'ala Halai ma'alur ssya Allah Ilahi la intolab dan ibitambi Ampunan Allah itu lebih luas Lebih banyak daripada Kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya Asalkan mau meminta ampun Dan mau bertopat Pasti diampuni dan diberitahu Walain tolab dani Lalamun murih Sopo sironi ingsun Bibukri sebab bakhil ingsun Biman il wajibi kelawan Nyegah perkorokan wajib Oman isahiri utawa Nyegah wongkang Menjalup Memasakibara Kaudulakang Ngeindi Ingalin Zul Ratuluban Naga Yabdinebakan Untuk Temen Asok Enzun Kain Siro Bisa Kho Ika Kelawan Kesifat Kedermawanan Iro Ibi Karum Ika Kesek Kelawan Kesifat Mule Iro Jadi Yang dimaksud Bakhil Itu apa Pelit Kiklir Bakhil Itu istilahnya Mencegah Untuk Menginfakan Yang wajib Misalnya Dia enggak Kaujaka Itu bakhil Karena Kaujaka Tua Wajib Atau Dia enggak Mau Bersedekan Bersedekan Sunat Itu bisa Menjadi Sejera Ya Atau Dia sudah Punya Harta Yang Beri Harta Banyak Tidak Tidak Dikasihkan Ke Orang Sip 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 Channel 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 Rabbana Taq Minna Innaka Anta Sami'un Alim Watum Alayla Innaka Anta Tawab Al-Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai War Affaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh